Intro Halo semuanya Assalamualaikum Welcome back to my video Kali ini aku bakal ngasih tips Buat kalian yang seneng banget Merawat kuku Atau kalian-kalian nih Yang baru pengen Merawat kuku kalian Nah sekarang kalian tuh Udah gak perlu lagi sering-sering ke salon Buat yang namanya mini pedi Kayak gitu-gitu kan membuang uang dan membuang waktu ya Nah disini aku bakal Ngasih tips gimana caranya Kalian bisa merawat kuku kalian Dan juga memutihkan kuku kalian Penasaran kan? So stay tune terus ya Oh iya jangan lupa like, share, dan subscribe Nah bahan-bahan Yang kalian butuhkan itu mudah banget Itu ada minyak zaitun Dan air hangat Nah kenapa minyak zaitun? Ternyata pada zaman dahulu itu Banyak sekali wanita-wanita yang membersihkan kukunya Dan mencerahkan kukunya itu Menggunakan minyak zaitun Karena selain dia alami Dulu juga kan minyak zaitun itu banyak Jadi dia menggunakan Memanfaatkan sumber daya alam yang ada Kayak gitu Nah kalau untuk sekarang Karena minyak zaitun itu Bukanlah asli dari Indonesia kan Dia lebih banyaknya di daerah timur Jadi kita untuk simpelnya Bisa beli di supermarket Jadi dia udah tersedia Yang kalian butuhin itu Sebenernya sedikit aja 3-4 tetes Sebelum kalian mengoleskan minyak zaitun ke kuku Kalian harus pastiin dulu Kalau kuku kalian bersih ya Jadi cuci tangan dulu Disini aku mau praktekinnya di tangan Kalau aku disini aku tetesin dulu Minyak zaitunnya ke tangan Sekitar 2-3 tetes Setelah itu Aku olesin ke kuku aku Satu-satu Nah selain diolesin juga Kalian disini Apa itu namanya Kayak pijit-pijit-pijit gitu loh kukunya Kayak biar seperti Memijat dengan Minyak esensial Kayak gitu Kalau di salon-salon kan Pasti dipijit-pijit kan sama mbaknya Ini juga berfungsi untuk Mengeluarkan kulit-kulit matinya gitu loh Nah pijit-pijit Pijit-pijit sekitar 3-4 menit Kalian bisa melakukan ini Setiap hari Pastinya Setelah yang kiri udah Sekarang Yang bagian kanan Nah kalau ada kalian Nanya lagi Kenapa sih Kak harus dipijit Karena pemijatan itu juga Sekalian Kayak Lebih mempercepat penyerapan Daripada kulit Kayak gitu Udah sampai 3-4 menit Kalian ambil air panas Nah setelah itu Direndam Menggunakan air panas Sambil digosok-gosokkan Jarinya Jadi sambil direndam Juga sambil dibersihkan Jangan air panas ya Tapi air hangat Biar tangannya gak kepanasan Biar tangannya gak kepanasan Nah itu dia Tadi tips and take dari aku Bagaimana sih Cara untuk mencerahkan Kuku kalian Semoga bermanfaat ya Oh iya Ingat ini tuh Tidak instant Karena kita menggunakan Bahan-bahan Alami Jadi kalian harus Menggunakan Atau mempraktekan ini Sesering mungkin Setiap hari Biar mendapatkan hasil Yang kalian inginkan Atau maksimal Semangat ya Oh iya Kalau misalkan kalian punya kritik Atau saran Kalian boleh komen di bawah Nanti insya Allah Aku bakal baca Atau aku bakal Bikin video Sesuai dengan Saran kalian Oh iya Terima kasih banyak Katanya sekalian Yang telah menonton Aku selama ini Semoga Video-video aku ini Bermanfaat Dan juga Apa ya Semoga kalian suka So See you in the next video Assalamualaikum Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax